monster grimas raksasa bangunlah ayo kau harus balas dendam melawan boneka miksoy itu nyam nyam kayaknya mamaku ini meninggoy dia belum bangun dari tadi hehehe Grimas jangan begitulah mamamu ini kan hebat dia nggak mungkin meninggoy Ultraman Zero coba periksa dulu keadaan monster grimas raksasa Oke siap bocil Wah bahaya nih jantungnya sudah berhenti berdetak Hah berhenti berdetak berarti dia beneran meninggoy nih nyam nyam tidak selamat tinggal Mama Halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya ma'il curut si bocil Sultan bersama kita upin dan Ipin kasian nih monster grimas raksasa meninggoy ya pemirsa kemarin kita melihat pertarungan monster grimas raksasa melawan boneka salju miksoy pemirsa dan akhirnya yang kalah adalah monster grimas raksasa nih lihat tuh sekarang dia kelengar tergeletak ya nggak bangun-bangun nih Boy monster grimas raksasa bangunlah kau nggak boleh kalah melawan boneka salju miksoy itu percuma bocil kau teriak-teriak dia nggak akan bangun jantungnya sudah berhenti berdetak pak aduh masa si Ultraman Zero berarti apa nih yang harus kita lakukan kita kuburkan sajalah monster grimas raksasa ini hah dikuburkan gimana caranya dia akan besar dan gendut lagi pasti berat sekali tenang saja kita kumpulkan keluarga Ultraman nanti biar diangkat bersama-sama oke siap lihat nih pemirsa anaknya monster grimas raksasa sampai pengingsan ya mendengar kabar kalau mamanya udah meninggoy woy ayo bangunlah aku mau menguburkan mamamu dia sudah meninggoy nyam nyam jangan dikuburkan dulu hehehe kita harus menyembuhkannya siapa tahu masih bisa oh begitu ya ya sudah lah kita bawa saja mamamu ini ke istana Ultraman nanti biar disembuhkan sama kakek Ultraman pasti dia bisa kok iya kan Upinipin iya Kak Mail kakek Ultraman itu hebat dia punya kekuatan menghidupkan makhluk hidup yang meninggoy oh iya betul Upinipin makanya kakek Ultraman itu masih hidup sampai sekarang umurnya ribuan tahun nyam nyam ya sudah ayo bawa kesana hehehe semoga mamaku masih hidup oke pemirsa kita akan membawa monster grimas raksasa ke istana Ultraman ya nanti biar disembuhkan sama kakek Ultraman hahaha dia itu punya kekuatan yang hebat pemirsa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggoy bapak mukidi coba kau panggil keluarga Ultraman biar mereka datang kesini oke bocil aduh ada sinyal gak di kutub utara ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akanku panggil Ultraman Taruh halo assalamualaikum Ultraman Taruh waalaikumsalam bapak mukidi ada apa tube-tubenya kau memanggilku pak aku butuh bantuan keluarga Ultraman nih untuk mengangkat monster grimas raksasa dia itu gedut sekali hah mengangkat monster gak mau bapak mukidi takut nih udah Ultraman Taruh cepat kumpulkan keluarga Ultraman dan menuju kesini hehe oke lah tunggu ya gimana bapak mukidi bisa gak keluarga Ultraman kesini bisa bocil tapi Ultraman Taruh takut sama monster grimas raksasa ini aduh Ultraman Taruh itu memang penakut padahal monster grimas raksasa ini baik ya pemirsa lucu dan gendut lagi loh loh Apin Apin kau ngapain disitu iya tuh Apin dari tadi suka bermain di atas monster grimas pak si Apin ini ada-ada aja dah ayo Apin turun Apin waduh disuruh turun Apin malah loncat-loncat sambil ketawa-ketawa nih senang sekali dia hahaha padahal kita lagi bersedih nih woy monster grimas raksasa meninggoy ya pemirsa semoga nanti keluarga Ultraman bisa menghidupkannya lagi oke lah kita tunggu sampai keluarga Ultraman datang ya semoga cepat nih halo semuanya aku sudah datang nih wah terima kasih Ultraman Daina kau sendirian ya keluargamu mana aku bersama Ultraman Taro dia di belakangku nih pak ha di belakangmu Ultraman Taro Ultraman Taro kau kenapa disitu hahaha aku takut melihat monster grimas raksasa itu ya ampun Ultraman Taro kenapa takut woy ayolah cepat bantu kasian nih sebelum dia meninggoy selama-lamanya sekarang jantungnya sudah berhenti berdetak oke siap boci baru kali ini aku menolong monster semoga dia gak melawanku tenang saja Ultraman Daina enggak kok monster ini baik namanya monster grimas nyam nyam iya aku ini baik lucu dan gemoy ayolah bantu mamaku kasian dia wah iya nih monster grimas ini lucu sekali dia bisa joget juga ayo Ultraman Daina bantu ya mengangkat monster ini kau pasti bisa oke siap upin akan ku coba dulu nih semoga aku kuat mengangkatnya soalnya dia gedut sekali Ultraman Taro bantulah ya sudah lah papa hehehe akanku bantu nih ya ampun dia menakutkan mulutnya besar nanti aku bisa dimakan hehehe udah Ultraman Taro ayo cepat angkat jangan banyak alasan kau a few moments later a few moments later a few moments later a few moments later hehehe 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 Ultraman Taro waktunya kita angkat nih monster grimas raksasa kau udah siap belum hehehe udah papa aduh perutnya gedut sekali sih berlet nih ayo Ultraman Taro kau harus semangat kau pasti bisa tunjukkan kekuatan Ultraman yang sesungguhnya iya betul ayo Ultraman itu harus kuat gak boleh takut sama monster oke pemirsa sekarang monster grimas raksasa sudah diangkat ya ayo Ultraman Dena kau harus bisa menerbangkan monster ini satu dua tiga nyam 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 wah aku terbang nih seru sekali iya grimas hati-hati ya jangan sampai kau jatuh wah empuk sekali monster grimas raksasa ini yah pemirsa akhirnya berhasil diterbangkan yah ayo kita menuju ke istana Ultraman awas hati-hati Ultraman Dena eh naik woy kok malah turun kocak ya ampun mungkin keberatan yah ayo naik satu dua tiga oh bisa-bisa ziii berhasil ayo menuju ke istana Ultraman semuanya pegangan aku akan menggunakan kekuatan Ultraman ini istana Ultraman ada di depan tuh waktunya kita akan turun bentar lah Ultraman Dena aku suka di atas perut monster grimas raksasa ini empuk sekali he he upin ipin malah keenakan di atas monster grimas pemirsa karena perutnya gendut yah ayo waktunya kita turun oh seti-hati atapnya lancip tuh nanti kalau kena perut monster grimas bisa bocor pemirsa aduh kita harus turunkan pelan-pelan di sebelah sini saja yah ayo pasti bisa Ultraman Dena awas waduh gak cukup nih monster grimas ini gendut sekali kayaknya kita harus taruh di depan istana saja pemirsa he 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 pelan-pelan oke bisa ayo waktunya turun satu dua tiga hah akhirnya kita udah sampai ayo semuanya turun aku udah gak kuat nih a few moments later nyam 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 mana kakek Ultraman itu mamaku harus cepat sembuh nih aduh sabar dululah aku akan mencari kakek Ultraman dulu kayaknya dia ada di sekitar sini sabar yah ah mungkin dia lagi berada di kandang sapinya nih oh iya ada di sana tuh dia lagi memelihara sapi-sapinya kakek Ultraman kakek Ultraman aku butuh bantuanmu nih iya bocil apa tuh yang kau bawa monster warnanya ungu oh itu adalah monster grimmas raksasa kau bisa gak menolongnya hah menolong monster gak mau bocil pasti dia jahat nanti istana ini bisa dihancurkannya nyam 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 enggak kakek Ultraman aku ini baik tolong bantu mamaku ya sebelum dia meninggoy oh ini anaknya ya wah lucu gendut dan gemoy okelah aku akan membantu mamamu iya terimakasih kakek Ultraman kau itu baik nyam 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 wah lihat nih dia senang sekali woy mamanya akan dibantu sama kakek Ultraman semoga kakek Ultraman ini berhasil pemilsa menghidupkan lagi monster grimmas raksasa yang meninggoy itu aduh kasihan woy wah dia besar sekali nih semoga kekuatan ku sanggup untuk menghidupkannya iya kakek Ultraman kau harus berhasil aku akan masuk ke dalam mulut monster ini wah lihat tuh keluar cahaya Ultraman semoga bentar lagi monster grimmas raksasa akan bangun iya cepat bangun monster grimmas aku sudah memberikanmu kekuatan nih nyam 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 wah monster grimmas tiba-tiba teriak pemilsa bentar lagi dia bangun ayo kakek Ultraman kau minggir wow berhasil nih kakek Ultraman hebat sekali dia woy hahaha sekarang kita akan tunggu dulu sampai dia bangun hah 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 siapa nih yang membangunkanku gak tau apa aku lagi tidur hah hah ha capek nih kemari habis bertarung melawan boneka salju mitswi itu hah tidur haduh kirain sudah meninggoy lagian kau gak bangun-bangun dari kemarin iyalah kalau tenagaku habis aku tertidur pulas karena aku gak kuat mengangkat badanku terlalu gendut nih psss ya ampun mamamu itu nyusahin aja sih ternyata dia lagi tidur bukan meninggoy nyam nyam iya becil mamaku memang sering tidur dia terlalu gendut hahaha ternyata tidurnya monster grimace raksasa itu seperti lagi meninggoy woy jantungnya juga berhenti berdetak pemirsa oke lah mungkin dia harus berlatih bersama Ultraman Dina woy monster grimace raksasa kau itu terlalu gendut sekarang kau harus latihan bersama Ultraman biar nanti kau bisa melawan boneka salju miksu itu nyam 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 oke lah ayo Ultraman kita latihan bersama pukul yang kencang lah monster grimace raksasa gak terasa apa-apa nih hiya yah pemirsa sekarang monster grimace raksasa dilatih sama Ultraman Dina ya ya tuh saling kukul pemirsa ayo semangat monster grimace biar kau hebat woy tidak kalah melawan boneka miksu itu ayo semangat hahaha waduh kebesaran perut nih kocak lemas sekali gerakannya nah mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa kalian like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis woy gratis bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax